Hai, nama gue Faiz, nama gue Fatan, disini kita bakalan bagian cara diet dan hidup sehat, menurut gue diet itu kayak gimana sih? Diet merupakan salah satu hidup sehat agar menjaga badan kita agar tetap ideal. Faktor pendorong lo buat tadi itu apaan sih? Faktor pendorong agar diet, disini gue kelebihan berat badan dan juga mungkin faktor dari orang lain yang... Contohnya mengata-ngatain kita, kita keberatan badan gitu. Kayak gendut gitu loh, gendut loh gitu. Yaelah iya, apa ini gue pengen olahraga biar kurus. Itu salah satunya, makanya disitu gue berupaya untuk melakukan hidup sehat dan juga diet agar tubuh kita itu tetap menjadi ideal. Sekarang lo, bagaimana nih? Kalau menurut tuh, diet menurut lo itu apa sih? Ya diet ya, biasanya sih orang tuh pengen diet karena dia tuh udah kayak gak pecah diri sama dietnya. Soalnya kan dia dilut nih ya dikata-katain terus, jadi dia pengen kurus gitu. Gue punya tips sih banyak buat diet. Boleh tuh tipsnya? Salah satunya adalah jangan berikan dulu, itu kayak kelapar. Aduh, lapar banget nih gue. Nah soalnya, misalkan lo kelaparan, pas lo makan nih, kayak pembalasan gitu kenapa? Jadi kayak makan, terus makan, terus gitu. Mau apa lo? Laper gue. Laper gue. Laper gue. Laper gue. Laper gue. Ya misalkan nih, lo kelaparan banget siang-siang gak makan, terus sekalinya lo pengen makan tuh jadi banyak banget. Jadi kayak kalori dalam tubuh lu tuh makin banyak itu gak nampung semuanya, jadi gak kecerna semua jadi lemak. Oh gitu. Terus yang kedua itu punya dengan benar. Karena mengunyah makannya agar dicernah dengan baik dan jarang terburu-buru makannya. Apaan sih anjir ini? Mengunyah makanan dengan benar. Mengunyah makanan dengan benar dapat dicernah dengan baik. Makan itu harus dinikmati dengan mengunyah yang benar. Kunyah yang benar kunyah. Katanya mau kurus. Kunyah, kunyah yang benar kunyah. Nah. Kuruh gitu gak usah kayak orang. Terus yang kedua perhatikan nasional panutrisi. Jadi setiap pelu makan tuh lo harus mikirin. Vitamin, protein. Webatan. Makan apa lo Tan? Ya? Makan toprak nih gue. Kepaya ada vitamin A nya. Bisa ngancarin gerak lo nih. Terima kasih ya Aisyah. Ya udah. Gue mau makan di dunian gue gak terlalu ya. Tempat itu pastikan di lo tuh sering minum air. Soalnya air itu adalah pelarut universal dalam tubuh. Biar pencernaan lo baik. Eh 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 eh. Lu harus makan. Minumnya air putih. Lalu tinggi pesal. Biar pencernaan lo baik. Gue mau. Udah oke. Sebenernya secara diet itu yang gampang itu ya mencernakan makanan dengan baik. Bisa ada lagi sih biar. Biar keadaan itu juga kebentuk itu keluar raga. Ya minimal sehari lari apa jogging dua kilometer. Atau angkat barbe atau apa. Yang penting tuh jangan terlalu banyak tidur. Jangan terlalu banyak kebakan. Dan kalau habis makan jangan langsung tidur loh. Ya gitu. Kalau menurut lo sendiri. Kalau untuk olahraga nih. Contohnya jogging. Jogging yang baik tuh dilakukan pada pagi hari. Apa siang hari. Apa malam hari gitu menurut anda. Pagi saya. Semangat olahraga biar kurus. Diet, diet. Lepangan anda. Biar tubuh ideal. Semangat, semangat. Enak juga. Terus nggak membuat kulit menjadi hitam juga. Yang paling penting tuh niat. Kalau lo nggak niat tuh nggak bakal konsisten sama apa yang udah lo pengen gitu. Misalkan lo pengen turus, pengen diet. Kalau nggak ada niat, nggak bakal konsisten. Paling juga berlangsung masalah gitu. Oke cukup. Atas motivasi dari anda. Thank you. Semoga bermanfaat. Hai. 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 Hai.